KENCEN BUTA COKO Teh ini rasanya enak sekali. Tuan Brad, perkenalkan, ini temanku, dia sedang mengunjungiku hari ini. Halo, nama ku Roti Panggang Susu. Oh, dia temanmu yang dari sekolah produk susu itu kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Brad. Kau adalah legenda Kota Roti, pemangkas rambut jenius. Aku merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung denganmu. Aku ini kan cuma roti biasa. Apa yang kau bicarakan? Auranya berbeda ketika aku masuk ke dalam toko. Wah, berapa kali kau memenangkan kontes menata rambut? Rekor tertinggi, Tuan Brad, menang tujuh kali berturut-turut. Itu sama sekali bukan apa-apa. Tuan Brad, toiletnya mampet lagi. Kau tidak bisa berhati-hati ya? Wilk, siapa perempuan cantik itu? Siapa namanya? Siapa? Apa maksudmu, Choco? Ha, Nona Choco, namanya saja terdengar sangat manis, bukan? Wilk, apakah kau bisa memperkenalkan padaku? Apa? Kemohon, kemohon, kemohon. Dia adalah idamanku. Choco, Choco, boleh aku bertanya? Apa? Bagaimana pendapatmu tentang temanku yang tadi, roti panggang susu? Bagaimana pendapatmu? Anak tadi itu? Kenapa memangnya? Choco, apa kau mau kencan buta bersamanya? Eh, kencan but? Iya, roti panggang susu sangat baik hati dan pandai, ramah dan sangat terkenal di sekolah kami. Aku tidak tertarik. Tidak tertarik? Ya, dia bukan tipeku. Apa? Baiklah. Wilk, apa yang dikatakan Choco? Dia... Jangan katakan, jangan katakan dia mau bertemu aku nanti malam. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Choco bilang dia tidak tertarik padamu. Tidak, kenapa? Dia bilang kau bukan tipenya. Aku rasa tipenya adalah yang berotot dan berkulit gelap. Ini tidak mungkin. Aku mengira aku sudah menemukan cinta sejatiku. Ayolah, masih banyak gadis yang lain, kan? Baiklah, aku akan menjadi tipe yang dia sukai. Apa? Mulai hari ini, aku akan berolahraga agar berotot dan berkulit gelap seperti yang dia inginkan. Wilk, aku harus mulai berolahraga sekarang. Sampai jumpa. Roti panggang susu! Choco, aku mohon tunggu aku. I... 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 Bagaimana? Aku sudah terlihat sangat berbeda. Uah, roti panggang susu tubuhmu benar-benar bagus. Aku rasa kali ini Choco akan tertarik padamu. Tidak, ini belum cukup. Kenapa? Aku bisa memperoleh otot dengan berolahraga, tapi bagaimana dengan kulitku? Aku terlahir sebagai roti panggang susu dan aku tidak bisa mengubahnya. Aku tidak akan bisa membuat Choco jatuh hati pada aku. Bagaimana ini? Kulit gelap, ya? Aku rasa Tuan Brad bisa memecahkan masalahmu. Oh iya, dia adalah pemangkas rambut jenius. Hmm, jadi kau tertarik pada Choco? Benar-benar anak istimewa. Kau ingin berkulit gelap seperti dia? Iya, aku pasti bisa merebut hatinya jika berkulit gelap. Apa itu mungkin, Tuan Brad? Tentu saja. Kenapa bertanya? Will, ambilkan mesin penggelap kulit dari gudang. Siap, Tuan Brad. Wah, apa ini mesin penggelap kulit? Ya, ini adalah model terbaru yang dibuat khusus untuk roti panggang. Semua roti panggang di kota ini sekarang berkulit gelap karena menggunakan mesin ini. Memang agak panas. Baiklah. Aduh, panas! Tuan Brad, bisa tolong turunkan suhunya di dalam panas sekali? Kalau kau ingin berkulit gelap, suhunya yang tepat seperti ini. Tapi tubuhku terasa terbakar. Aduh! Ayo semangat roti panggang susu. Pikirkan Choco. Benar, Choco sedang menungguku. Dan aku bisa mengatasi hal ini. Bagus. Sekarang kau sudah terlahir kembali sebagai roti panggang yang gelap dan garing. Terima kasih banyak. Wah, kulitku benar-benar gelap! Hmm, coklat dan terbakar sempurna. Wah, aku yakin Choco akan jatuh hati padamu! Terima kasih banyak, Tuan Brad. Kau tidak hanya pandai menata rambut, tapi juga pandai menggelapkan kulit. Tentu saja. Sekarang pergi, dan rebut hatinya Choco, ya. Baiklah, Tuan. Aku pergi dulu. Nona Choco! Apa kau ingat? Denganku? Aku adalah roti panggang susu, dan sekarang aku berbeda. Oh, kau ada apa? Aku... Tolong terima ini. Bukitmu. Nona Choco, ku mohon terimalah hatiku. Aku sudah berusaha keras untuk... Tidak, terima kasih. Maafkan aku, aku tidak tertarik padamu. Kenapa? Kenapa? Lihatlah aku. Aku sudah mengumpulkan banyak otot demi dirimu, dan aku juga sudah menggelapkan kulit. Otot? Kulit gelap? Itu tidak masalah. Kalau begitu, kenapa? Apa alasannya? Karena kau terlihat seperti bos kami, Tuan Brett. Apa maksudmu aku terlihat seperti Tuan Brett? Jelaskan bagian mana yang kira-kira aku mirip dengannya. Lihatlah baik-baik. Kami sangat berbeda, kan? Selamat tinggal. Choco! Bagaimana kalian tidak sama? Aku jadi merinding. Tidak, tidak. Ada apa ini? Roti panggang, kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau tidak berhasil berbuat hati Choco? Sudahlah, banyak gadis selain di dunia ini. Aku akan membuatmu terlihat sangat menarik. Kencantuan Brett Wilk, di sini sudah selesai. Kau bantu selesaikan pelanggan yang baik. Ya, tentu saja. Terima kasih datang kembali. Hai, bisa ku minta rambutku dipotong? Maaf ya, tapi kami sudah tutup sejak... Di sini kami menyebut siapa saja pelanggan yang datang. Dan kami menerimanya dengan tangan terbuka. Sepertinya aku tidak akan pulang cepat. Wil? Oh, Choco. Kau terlihat lelah. Lihat kantung matamu, besarnya hampir mengenai dagung. Ya, begitulah. Aku bekerja sepanjang malam kemarin. Sepanjang malam? Iya, aku bekerja lembur sepanjang minggu. Seminggu, serasa, rabu, kamis, jumat, jumat, jumat. Apa kau punya ide? Aku ingin pulang. Kau kenalkan pacar pada Tuan Brett. Dia pasti akan pulang cepat. Dan dia mulai berkencan dengan pacar barunya, ya kan? Pacar baru? Tuan Brett. Ada apa? Tuan Brett, bagaimana kalau aku pergi kencan? Kencan buta? Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Aku kenal seorang teman yang mungkin cocok untukmu. Dia cantik, baik, menyenangkan, dan pintar. Pelanggan mengantri menunggu sentuhan tangan ajaibku. Untuk apa aku menyeniakan waktu hanya untuk satu orang? Temanku punya banyak teman yang lain. Jika aku ada ke tengahnya, aku yakin dia akan memberi banyak pelanggan. Ia orang yang tepat untuk pergi bekerja dengan keseksi dan tampan sepertimu. Aku yakin kalian berdua akan beri pasangan yang serasi. Baiklah kalau begitu, akan aku luangkan waktuku. Apakah Anda Tuan Brett? Halo, aku Tiramisu, semuanya bersebut denganmu. Iya Tuan, Tuan Brett. Aku penasaran bagaimana kecan pertama Tuan Brett. Aku harap perjalanan lancar karena aku ingin pulang lebih cepat. Selamat pagi. Tuan Brett, bagaimana? Bagaimana dengan kecanmu? Kencangnya? Tentu saja menyenangkan. Ngomong-ngomong, nona Tiramisu akan bertemu lagi denganku dan menonton film yang romantis. Berhasil! Aku akan pulang lebih cepat. Kalian sebaiknya selesaikan pekerjaan kalian lalu pulang. Bagus sekali, berhasil! Baiklah aku pulang. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, Tuan. Kau senang bisa pulang lebih cepat, kan? Terima kasih, Choco. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Aku tidak sabar pulang dan menonton Donut Ranger Ninja Force. Tuan Brett? Nona Tiramisu sakit. Hari ini dia tidak bisa datang. Kenapa aku harus pergi ke kencan buta? Belum tentu akan berhasil. Wilk, kau mau menemaniku? Tentu saja. Aku akan makan malam dengan nona Tiramisu. Sampai nanti. Baiklah, selamat bersenang-senang. Aku menghabiskan sepanjang malam bermain dengan cheese. Oh, Tuan Brett? Nona Tiramisu, tiba-tiba saja harus pergi ke luar kota. Kenapa juga roti seperti aku harus menjalin hubungan? Kesimbangan hidup Boyang tak tampak. Nanti aku akan ada kencan. Aku harus bersiap-siap dan segera pulang. Baik. Kencannya dibatalkan lagi. Wilk, kita layani pelanggan yang datang saja ya. Baik. Aku akan pergi dengan nona Tiramisu ya. Kencannya batal lagi. Aku akan pergi dulu. Aku harus mengurus bekerjanku lagi. Apa yang terjadi, Wilk? Tuan Brett telah merubah semuanya. Ini membuatku hilang akal. Aku menjadi lebih stres saat berharap lebih banyak. Namun akhirnya aku masih harus bekerja lembur. Joko, apa kau punya ide bagus? Sepertinya kita harus menggunakan senjata terakhir. Senjata terakhir? Dengarkan aku baik-baik. Jadi seperti ini rencana. Tuan Brett. Tuan Brett, bagaimana menurutmu dengan nona Tiramisu? Itu makanan yang lezat. Namanya kenapa? Maksudku, nona Tiramisu sepertinya sangat menyukaimu. Benarkah? Kenapa tidak kau coba mengakui perasaanmu padanya? Baiklah. Ia, aku saja seperti anak laki-laki. Seperti yang mereka bilang, cinta harus dimenangkan. Iya, iya. Seperti seorang laki-laki. Tapi bagaimana cara mengakuinya? Apa kau punya cara yang bagus? Itu mudah. Berikan saja ya seikat bunga. Sempatkan cincin di jarinya. Dan aku yakin dan segeris akan menyukainya. Sungguh. Siapa ya? Apakah ini rumah nona Tiramisu? Aku datang ingin bertemu dengannya. Oh, cari ibu. Ibu, ada tamu yang mencari ibu. Ibu? Ibu, cepat ke sini. Ada laki-laki yang mencari ibu. Itu hanya yang lucun. Tidak jari. Hei, pria kecil. Aku bilang jangan bilang bibi dengan kata ibu. Jadi, siapa yang mencariku? Aku tidak melihat siapapun di sini. Tidak tahu. Tadi laki-laki itu tiba-tiba menangis lalu pergi. Aku tahu itu pasti kejahilanmu lagi. Tuan Brent, apa Anda baik-baik saja? Bersemangatlah. Tuan, aku sudah buat keputusan. Tentang apa? Untuk menikah saja dengan pekerjaanku. Tuan Brent. Sedikit lagi. Lagi. Sedikit lagi. Ke kiri. Ya, sudah cukup. Angkat sedikit. Ya, seperti itu. Ya, bagus. Aku hanya ingin pulang ke rumah lebih cepat. Putri dan Cis Wow, itu hebat. Cis, kalau soal permainan kok adalah yang paling hebat? Ya, kau tahu. Siapapun bisa sehebat ini. Tidak mungkin. Sejauh ini aku belum pernah melihat pastri lainnya bermain sebaik dirimu. Aku ini bukan pastri. Aku ini keju. Will, kita tidak boleh terlambat. Sebentar lagi pesta akan dimulai. Ayo pergi. Ya, Master Brent. Pesta? Kalian mau pergi ke pesta apa? Pesta ulang tahun Princess Cake diadakan malam ini. Cis, kau mau ikut kami? Ya, aku mau. Aku benar-benar payah dengan permainan ini. Siapa lagi sekarang? Yang mulia, apa boleh kami masuk? Masuklah. Yang mulia, setiap roti berkumpul di bawah untuk merayakan hari istimewamu. Tapi aku sepertinya tidak enak badan. Aku rasa aku demam dan batuk. Aku tidak bisa hadir. Tapi yang mulia, apa setidaknya kau bisa menyapa rakyat terlebih dulu? Sakitnya makin parah. Kalian tidak dengar, perlu ku mengeluarkan suara seperti mobile game payah. Aku mohon, biarkan aku manda Rita sendiri. Baik, yang mulia. Sekarang waktunya main. Ya ampun. Dia pikir kita tidak tahu tentang kecanduan gamenya. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan kita? Wah, iya. Enak sekali. Makanan di sini enak sekali. Ada apa itu? Aham. Mohon maaf para hadirin terhormat, tapi putri tidak akan hadir malam ini. Silakan menikmati pestanya, para hadirin. Padahal pestanya diadakan unsus untuk dia. Dia sedang sakit. Sekarang, Will. Ini adalah kesempatan kita. Kau ingat kenapa kita di sini malam ini, kan? Iya. Kita di sini untuk mempromosikan salon kita. Ayo, Foy. Ini waktunya beraksi. Tunggu. Kau akan meninggalkan aku sendirian di sini. Iya, aku harus membantu Master Brad. Aku segera kembali. Apa? Ayo, makan lagi. Ini tidak adil. Aku harus bagaimana di pesta dengan roti-roti yang tidak kukenali. Untuk aku punya permainan. Ya ampun, wifi-nya di sini lemah. Sepertinya sinyalnya ada di lantai atas. Ketemu. Di atas sini internetnya kuat. Lompat, belok, belok, lompat. Kalah lagi. Ini level sulit. Harusnya di bagian air jangan belok kiri. Ayah ampun. Sudah berapa lama kau berdiri di situ? Lancang. Hei, aku bukannya berniat tidak sopan. Bukan salah aku kalau jadimu payah. Maksudku, siapa yang tidak bisa melewati tahap awal? Aku akan tunjukkan caranya. Apa yang, apa yang dia lakukan? Wow, luar biasa. Aku belum pernah menyelesaikan level itu. Ini sangat mudah. Dia hebat sekali dalam permainan ini. Sangat berotot. Dia pasti melakukan instap saat. Fokusnya amat tajam. Dia pasti sangat pintar juga. Pintar dan ahli. Pria yang sempurna. Selanjutnya. Kau sudah level 10. Apa? Sudah level 10? Oh, Pak Cis. Kau keren sekali. Wah, sekarang jam berapa? Sudah jam 6. Aku harus pergi. Tunggu, kau mau ke mana buru-buru begini? Ada donat ranger baru malam ini. Aku tidak mungkin melewatkan donat ranger. Cis, kemohon. Cis. Dia bahkan menyakai donat ranger seperti aku. Dia sempurna. Aku tidak akan pernah lewati level 10. Jika Cis di sini, dia akan membantuku melewati level itu tanpa kesulitan. Tapi aku tidak tahu dia tinggal di mana. Bahkan aku tidak punya nomor ponselnya. Bagaimana aku bisa bertemu dia lagi? Yang tertinggal adalah aromanya yang sangat tidak enak. Ada apa dengan putri? Begini. Sepertinya ada yang telah merebut hatinya. Apa? Merebut hati anak kesayanganku? Merebut dari anggota kerajaan bisa dihukum, dikucilkan, atau kehilangan nyawa? Bukan. Bukan yang mulia. Maksudku dia jatuh cinta dengan Cis khusus dari pestanya. Dia mabuk ke payang dan tidak bisa fokus pada hal lainnya. Anak perempuanku jadi tidak mampu karena Cis payah. Sudah cukup. Aku sendiri yang akan bicara dengan anakku. Cisku. Cis tersayang. Hei. Ibu, Anda perlu apa? Sayang, bagaimana? Ibu bisa mewujudkan maumu. Aku hanya ingin bertemu Cis lagi. Kalau aku tidak bisa. Apa lah ya? Cari Cis ini secepatnya. Yang mulia, aku tidak yakin di mana kami bisa memulai mencari pemuda ini. Karena ada ratusan jenis keju di dunia ini. Dan ada ratusan cara kokilan pekerjaan. Baik, yang mulia. Mulia mencari di seluruh penjuru kota. Ayo. Bagaimana ini? Apa ini? Jadi kenapa putri mencari Cis? Entahlah. Tapi siapapun itu, dia sangat beruntung. Dudu, dudu, dudu. Hah? Wow. Mencari Cis yang menghadiri pesta ulang tahun putri, itu kau bukan? Hah? Itu bukan aku. Aku bahkan tidak tahu putri kita seperti apa. Ayo, kita pergi ke arkit. Lobang donat suci. Hadiahnya ratusan juta. Apa itu saja? Tidak ada yang butuh uang sebanyak itu. Mereka juga mendapatkan snack box one terbaru. Snack box one? Kenapa kau tidak bilang? Sampai nanti, aku harus pergi. Iya, aku juga mau. Kau tahu, aku bisa sekali. Apa ini ujung antriannya? Iya, akan memainkan permainan dengan konsol itu. Aku juga akan dapat. Lelakangan minyakku kurang enak badan. Tolong tinggalkan aku. Kami sudah memanggil semua keju di Bakery Town untuk menemuimu, yang mulia. Hanya kau yang mengingat tepat aroma Cis itu. Jadi harus kau sendiri yang mengidentifikasinya. Kalian nyakin Cisku yang manis akan datang ke sini? Aku mengingatnya seperti baru kemarin. Aku tidak akan pernah melupakan aroma menyengat itu. Apa hari ini harinya, aku akan bermain game dengan gamer handal Cisku lagi? Welp, bawa masuk Cis pertama sekarang juga. Salam, yang mulia. Aku datang untukmu. Mozarilla Cis, satu-satunya siap melayanimu, yang mulia. Aku ingat wajahnya bukan bulat. Dan aromanya jauh lebih segar dari Cisku. Bukan. Putri, aku mohon tunggu dulu. Wah, apa kabar? Namaku adalah Cidar Cis. Silakan undus aromaku yang tajam ini. Aku yakin kau akan mengetahui bahwa akulah yang kau cari. Hah, lezat sekali. Tapi Cisku lebih terfarmentasi, tidak terlalu tajam, agak menyolok. Berikutnya. Aku adalah keju biru. Hai, aku di kota. Berikutnya. Namaku adalah Emmental. Berikutnya. Gaudah, Asa. Berikutnya. Baiklah. Berikutnya. 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 Apa kekacauan ini sudah berakhir? Bagaimana kalau aku tidak pernah menemukan Cisku? Bagaimana kalau dia benar-benar menghilang? Yang mulia, kumohon jangan menyerah sekarang. Kau tahu, ada banyak sekali jenis keju di dunia ini. Kau pasti akan menemukan pemuda ini secepatnya. Tidak akan. Sudah berakhir. Aku akan sedih untuk selamanya. Apa itu kau, Cis? Cisku, inilah aromanya. Itu benar-benar kau. Putri, aku Cis yang kau temui di pesta ulang tahunmu. Siap melayani. Oh, Cis. Akhirnya kau di sini. Jadi, pemuda yang tidak dikenal ini adalah yang Putri cari? Setiap kue punya selera yang aneh. Kau kelihatan cantik hari ini. Cisci, kau akan selesaikan level 10, kan? Apa? Kau ingin menemukan aku hanya untuk membantumu menyelesaikan game? Ya, tentu saja. Kau bisa membantuku selesaikan game ini, kan? Tentu. Kau yang terbaik, Cis. Kalian mau benar-benar kering. Aku tidak percaya ini. Kau selesaikan level terakhir dengan saat cepat. Cis, kerja yang bagus. Tidak masalah. Apa yang kau lakukan? Sejak hari itu, jantungmu berletak hanya untukmu. Aku tidak bisa memikirkan yang lain saat melihatmu memainkan game itu. Kau mohon terima rasa terima kasihku ini. Wah, tidak mau. Tidak bisa lari dari level ini. Yang mulia, kau tidak apa-apa. Tangkap Cis itu. Tidak ada yang boleh menolak. Apa yang terjadi di sini? Halo, sembilan satu-satu. Semua yang ada di sini pingsan karena mencium aromaku. Apa keadaan daruratnya? Halo? 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 Halo?